Intro Guys, jumpa lagi dengan gue, Meta Aro Dan hari ini kita akan melanjutkan kembali permainan kita di game Mecha Colosseum Akhirnya guys, gue mendapatkan Ultraman Zero di permainan Mecha Colosseum versi China Untuk temen-temen semua yang mungkin baru nonton channel gue Dan pengen banget mainin Mecha Colosseum versi China Seperti kita-kita nih Seperti subscriber gue atau seperti gue lagi mainin nih sekarang nih Kalian menuju aja ke tab komunitas channel ini ya Disana gue udah naruh linknya Gue juga sudah naruh cara downloadnya dan cara installnya ya Gampang banget guys Oke gampang banget deh Tapi semua resiko ada di tangan kalian ya Karena itu versi China jadi ilegal nih guys di Indonesia Jadi kalian kalau download pasti ada warning gitu Berbahaya untuk handphone kalian Kalau gue sih download-download aja ya Terserah kalian itu keputusan di tangan kalian ya Pokoknya kita main asik-asikan aja ya Nah kita bahas lagi nih Apa yang sudah kita dapatkan di video sebelumnya ya Nah ini guys Gue pengen banget tinggi review nih Dari skill pertamanya Skill kedua Skill ketiga Skill keempat Sampai skill kelimanya Kita akan review ya Kekuatan dari Ultraman Zero Yang satu ini Dengan kekuatannya sekitar 2.334.116 rupiah Ini uang bukan bang Bukan sih Harusnya gak pake rupiah ya Eh iya deh pake rupiah guys Gimana ya Jelasinnya ya Pokoknya 2.334.000 Bener Bener itu guys Ngomongnya gue bener Terus nanti kita juga bakal Menggunakan Wah ini guys Ini guys Ini Si naga azur Wah ini naga azur Mecha naga azur ya Mecha dragon azur Mecha azur dragon Wah itu seperti itulah pokoknya ya Tulisannya ya Nanti kita bakal Membuka transformasi Alias perubahannya Dari naga azur itu sendiri ya Jadi naga ini punya perubahannya guys Gue dikasih tau Sama subscriber gue Ternyata itu informasinya Cukup valid ya Cukup Cukup bener kayaknya Kita liat ya Perubahannya ya Dari naga azur Tar lu Kekuatan dari naga azur ini 375.018 Jadi Kecil banget ya Ini kecil guys 375.000 Sedangkan tadi Ultraman Zero aja Kekuatannya sampai 2 jutaan ya Coba liat Tuh 2 jutaan ya Kita liat perubahannya Kekuatannya sampai berapa Dan ini perubahannya Gue belum dapet guys Nanti kita akan dapetin ya Mana Wow Ini guys Liat Liat Ganteng gak Ganteng gak Aduh Ganteng banget guys Kekuatannya Kalian Kalian liat tuh 10 jutaan 10 juta 10 juta 920.655 Buset deh Parah ya Parah ya Waduh Parah banget guys Kekuatannya gokil Nanti kita akan ungkap nih Kita akan buka Kalian juga perhatikan di bawah ya Itu gue dapet puzzle Cuma 140 Jadi kita harus membutuhkan 160 Untuk membuka Karakter yang satu ini Gue kasih nama dia Apa ya Bagusnya ya Azur Mega Azaz Wah Keren gak tuh Azur Mega Azaz Jadi nanti kalau Gue nulis Judul nih Judulnya Robot Azur Mega Azaz Wah Jadi ini nih Mega Azaz ya Keren Bang Lu tau-tauan tuh Nama dari mana Ngasal aja sih guys Ngasal aja sih Kita sembari juga Buka telur meca Wah Jadi hari ini tuh Serba Meca-meca-meca-meca Gitu ya Ini gue buka dulu nih Ini telur meca Warna merah Kalau gak salah Baby mecanya Dari T-Rex T-Rex Warna merah ya Bum Mantep tuh guys Ini kita mainin ya Jadi dikit lagi Juga kita bakal Membuka telur meca Warna ungu Tuh Ya Dikit lagi kita buka Meca warna ungu Yuk Kita mainin disini Let's go Tuh Nanti Subscriber gue yang baru Melihat channel gue Loh kok bisa sih Mainin telur meca Iya Ini versi mode Versi China tuh Gue sampe ngingetin lagi Tuh Menuju aja ya Ke tab komunitas Dah Itu aja Ini kita pake skill Pasif Pertamanya Kita liat dulu ya Kita review ya What Mantap Itulah kekuatan dari Oramen Zero 2 jutaan ya Waduh Itu kuat banget guys Ini kalo gak salah Kekuatan T-Rex Seraptops Ya Sekitar 200 ribuan lah ya Jadi lemah banget Melawan Gue yang Kekuatannya 2 juta Kita pake skill Keduanya ya Liat Kita review Let's go Skill Ini nanti dulu Tuh Gatel Wow Keren Buset Jadi dia pake dadanya gitu ya Pake kayak Apa nih Yang di tengah-tengah dadanya guys Kayak lampu alarmnya gitu ya Lampu alarm gak tau Lampu alarm Soalnya kalo Ultraman di bumi tuh gak bisa lama-lama Nanti bunyi tinggung 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 gitu ya Di dadanya Coba ini pake skill ketiga Let's go Wow Loncat dari Eh loncat dulu ya Dari udara langsung Ditusuk Tuh pake Kekuatannya ya Pake tombaknya Kita review lagi pake skill keempatnya nih guys Ini guys Ini skill keempatnya Cucok meong guys Nih Lihat ya Wih Bila kedua gua merinding Wah Mantap ya Mantap Kita cobain ultimate-nya nih Nah ini ya ultimate ya Let's go Ultimate Jadi ultimate-nya langsung otomatis Gak perlu nonton iklan Paket data dimatiin Offline ya Jadi Puas kalian main disini ya Let's go Nih Mantep gak Mantep ya Mantep banget bang Bang mantep banget bang Gue pengen bang Ya Kalian langsung aja download ya Kita main bareng-bareng Ini langsung aja gue Buka-bukain ya Telur-telur mecanya Kita Gue pengen banget dapet Ini guys Dapet yang baru Dapet telur baru ya Ini bisa dapet telur baru gak Oh sabar sabar Ini harus dipercepat dulu Oke sudah Ini gue buka Dan ini langsung gue Netaskan Kita lihat ya Telur meca berikutnya ini apa Bentukannya Karena gue juga penasaran Tuh gue dapet kan Telur warna ungu kan guys Karena gue penasaran Langsung saja kita buka tampilan Dari Baby meca Triceratops Kalau gak salah ungu tuh Baby mecanya Triceratops ya Let's go Wow Aku dapet Baby meca Triceratops Jadi bentukannya kayak gini ya Oke Mansap Coba Bener gak nih Kita cek ya Kalau gak salah tuh Baby mecanya Triceratops guys Sebenernya Kita lihat ya Ah bener kan Betul tuh Ada di pojok kanan atas Jadi nanti berikutnya Kita bakal buka Baby meca Dari si kuda putih Dari si Aduh ini lah Namanya siapa ya Aduh gue lupa guys Kenapa ya Gue lupa Terus berikutnya ini Oh Kalau gak salah ini Dia bersaudara ya guys ya Ini dia Warna putih Bersaudara sama Ini Bersaudara nih dia Berdua Terus bersaudara lagi sama ini nih Jadi bertiga ya Ada saudaranya lagi gak sih Oh Berempat guys Jadi ada Empat bersaudara Atau mungkin Ini transformasi Perubahan ya Gue gak tau sih guys Jadi ada empat nih Kita lihat ya Dia pake tomba Disini dia gak pake tomba Ya kan Disini Dia kayak pake Wah itu ribet banget ya Terus disini Dia pake Kayak Ya begitulah ya Jadi ada empat twin ya Ada empat twin Empat Saudara Saudara Kembar ya Waduh Empat saudara Kembar bang Ya betul Empat saudara Kembar Sekarang kita Coba Kemana ya Kita lawan Langsung si Azure Kali ya Azure Mega asas ya Oke Kita pake Ini aja Nah Disini Oh Kita review Si Azure dulu Kali ya Guys Kita review Azure dulu ya Si Azure ini Gue belum review Sabar Naga Azure Mana naga Azure Nah ini guys Nah kita gunain Kita menuju ke baby mecha ya Sambil menuju ke Stack 50 Nah Apakah Si Azure mampu Melawan Triceratops Yang satu ini Pake skill pertama dulu lah Kita liat ya Oke Pake kayak serangan nyakar gitu ya Wah tapi masih lebih kuat guys Daripada Triceratops Mode Dewa Armor ya Kita pake Skill kedua Skill keduanya Wah Mata laser Skill ketiga Ayo Oke Samburan bola api gitu ya Biasa banget Coba skill keempatnya Dari naga Azure Wow Dia kayak ngeluarin Petir gitu ya Ini kita pake ultimate Let's go Harusnya langsung mati sih Wow Keren Dia kayak ngelempar ini ya Apa tuh Bola energi dari langit ya Keren Mantap Sekarang Waktunya Yang kita tunggu-tunggu Untuk Membuka Alias Mendapatkan Puzzle Dari Ini ya Dari siapa guys Dari Azure Mega Asas Wah Let's go ya Jadi ini aja nih Yang gue pake ya Si Azure Azure gak boleh ketinggalan ya guys ya Terus di tengahnya ada si Ultraman Zero Bantuin ya Sama si God T-Rex Waduh Ganteng banget Mereka kalo bersanding Ganteng banget ya Wow Mantep guys Keren Yuk Coba ya Kita ultimate aja deh Langsung deh Ultimate Wow Ampun 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 Waduh Ampun Waduh Udah pasti matilah Ini kekuatan 10 juta Gile Ini kita ultimate Pake Ultraman Zero Mamang tuh Oh nice Kita ultimate lagi Nanti subscriber gue Atau Yang bukan subscriber gue Pasti nanya nih Bang Lu kan udah tau bang Kalah Ngapain dimainin Gak gitu ya Konsepnya ya Ini kita dapet puzzle loh Lumayan tuh Dapet 5 puzzle Kalo puzzle itu Kita kumpulin Kita bisa buka Puzzlenya lama-lama Terbuka gitu Coba ya Cebar Kita cek dulu Tuh Puzzle gue jadi 145 Kan nambah 5 puzzle Jadi Jadi gak ada yang sia-sia loh Kalian mati tuh Tidak ada yang sia-sia Walaupun kalian Hanya mukul Sekian persen Pasti dihitung Sama sistem ya Get Oh guys Guys Nah Lanjut lagi ya Waduh Mantep Banget Let's go Sekarang Naga Azure Powernya aja Kayak gitu Gimana gue pake Azure Mega Assess Keren pasti Let's go Waduh Metong langsung Udah pasti Kalah sih Sebenernya guys Aduh Tuh Dapet 5 puzzle kan Bang 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 Cobain dong Pake Robot yang Paling lemah Oke kita Cobain pake Robot paling lemah ya Iya pake Coba Pake robot terlemah Paling lemah Emangnya tetep ya Dapetin 5 puzzle 5 puzzle ya Pasti guys Ini gue cobain ya Gue cobain Jadi ini Robot terlemah Yang gue miliki Kalian perhatikan ya Dapet gak 5 puzzle gitu ya Maksudnya ya Coba ya Gue pake Serangan pertama aja deh Kita uji coba nih Coba ya Tuh Dapet ya Minus 1 Apakah gue akan mendapatkan puzzle Nah itu pertanyaannya ya Pertanyaan kita semua nih Tuh Minus 1 Gokil Gokil dong Bang Keren banget bang Iya dong Keren Gitu guys Jadi seperti itu Jadi Untuk permainan ini nih Bebas-bebas aja Kalian mau milih yang mana Gitu ya Yuk lagi yuk Gitu Jadi mau pake apapun Ini menguntungkan Eh menguntungkan ya Sedikit lagi Aku mendapatkanmu ya Mega azar Mega azar Oh nice Masih bisa ultimate sekali lagi Oke Aduh Lagi-lagi lagi Lagi-lagi nih guys Mama Mini Mothra Aduh Aduh Ya Aduh 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 Ini guys Tidak siapkah kita membuka Robot Yang satu ini Waduh Keguatan 10 juta Let's go Kita buka Wow Ini suka banget gue guys Ini kita buka skill berikutnya ya Ada skill yang tergebok Ini kita suruh ngumpulin 70 puzzle Ini 80 puzzle Dan ultimate nya 90 puzzle Jadi nanti di next video Kita akan buka Robot yang lainnya ya Kayaknya kita bakal cobain ini guys Siapa ya Siapa guys Perlu ini gak Siapa Mecha Godzilla Buka gak ya Perlu gak ya Next video ya Bisa gak ya Puzzle nya cukup gue ya Segitu Kayaknya puzzle nya masih kurang sih Kalau gue ke Mecha Godzilla Tapi gak apa-apa lah Kita akan coba ya Tapi besok kayaknya gue gak bakal upload Mecha Colossium dulu sih Kita upload yang lain ya Ini akan gue gunain Kita review Kekuatan 1 sama kekuatan 2 nya aja Di mana ya Kita ngelawan Kita ngelawan Sesama Mega Azaz kali ya Coba ya Sesama Mega Azaz ya Ini gue akan coba Begini Sip Let's go Waduh Kita pake Azur nya dulu ya Naga Azur nya dulu Azur Dragon Kita pake Ultimate Let's go Langsung metong Ini pasti subscriber gue ada yang bilang nih Bang Udah klik aja skillnya 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 kan bisa langsung dibuka Kan ini pake mode-mode Iya sih guys Tapi jangan lah ya Nanti aja di next video Biar kita Biar gue penasaran gitu ya Ini gue pake skill kedua aja dulu Skill kedua Ini skill pertamanya Skill pertama sama skill kedua Skill pertama sama skill kedua Kayak makan bakawan ya Kayak Kayak makan bakawan guys Kayak pake garpu Terus dicomot gitu Kayak lagi mau makan ya Ampun Yaudah lah Tapi itu tetep keren sih Tetep penyakit kan Gila 10 juta loh Tumben Ultraman Zero Dicocok pake garpunya Dari Mega Asus Nggak ini ya Nggak langsung mati Padahal 10 juta loh Lawannya Ultraman Zero 2 juta Darahnya setengah itu lumayan Mengagetkan Waduh guys 15 puzzle Lebih banyak ya Jadi semakin kita Melawannya Darah si Mega Asus Lebih turun ya Lebih banyak berturun ya Itu bakal lebih cepet Gue dapetnya gitu ya Ini langsung aja Gue pake Azure Oh Langsung aja pake Mega Asus Ya Melawan Mecha Godzilla guys Ya Sambil ngumpulin Dikit-dikit Ininya Apanya tuh Puzzlenya ya Yuk Mari Halo Mecha Godzilla Apa kabar Kita pake Skill pertama Apakah dia langsung mati Dengan kekuatan 10 juta Let's go Buh Wow Kok Mecha Godzilla Kuat ya Kok bisa sih Nahan kekuatan gue Yang 10 juta Pake Skill pasif pertama Skill pasif pertama lagi ya Kuat juga ya Kuat guys Coba ya Kita pake skill kedua aja deh Langsung Mati lah kau OMG Mecha Godzilla Kuat loh Ternyata Ah Gue tau Kenapa dia kuat Gue dapet 40 puzzle Gue tau Kenapa dia kuat guys Gue paham Kenapa Mecha Godzilla Yang satu ini kuat Disini kan kekuatan dia Sekitar 2 jutaan ya 2 juta 500an ya Gue tau kenapa dia kuat Karena Armornya Kalau terpasang semua Kekuatannya jadi meningkat Bisa saja Kekuatan Mecha Godzilla Eh Gojali gak tuh Gue jadi inget subscriber gue Ngomongnya Ini ya Gojali ya Ini Godzilla loh Ini Godzilla Tapi lucu sih Makanya gue pin komentar Lucu banget Itu dia komen ya Jadi mungkin Ini kalau Lengkap armornya ya Bisa aja Kekuatan dari Mecha Godzilla Sekitar 5 jutaan Mungkin ya Soalnya sebelahnya Ini Ultraman Zero Kekuatannya udah 2 juta 300 Jadi ini harusnya Lebih kuat lagi Lebih gede lagi Kekuatannya ya Atau mungkin Lebih kecil dari Ultraman Ultraman Belial ya Ultraman Belial Disini 4 juta 700 Mungkin dia Sekitar 3 juta Atau 4 jutaan lah ya Oke Kita tunggu aja Di next video ya Bisa Cobalah untuk Menangis aja Jami meraih Bisa depan terlihat Tak perlu ragi Jari-lari Rian banget Dikani Siapapin juga Cukup mencoba Untuk jadi Lagi Jari-lari Jari-lari Jari-lari